Calon DPDRI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Destita Hairi Lisani, mengunjungi kampung Batik Bengkulu yang berada di Kelurahan Betukan pada Senin Sia. Dalam kunjungan ini, Destita mensupport penuh kampung Batik Bengkulu dapat menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di kota Bengkulu. Destita mengatakan dengan keunikan batik besurek khas Bengkulu, potensi kampung batik menjadi ikon wisata pasti dapat melejit seperti kawasan penghasil batik lainnya di Indonesia. Selain itu, Destita mendorong di kawasan kampung Batik juga didirikan sejumlah UMKM lain seperti coffee shop hingga tempat makan dan bersantak. Terima kasih, jadi pada hari ini Destita berkunjung ke kampung Batik Betungan bersama Ibu Santi dan juga Ibu Elmi ya sebagai salah satu koordinator dari para pengrajin batik di Betungan ini. Jadi yang ada di Destita, ide di Destita ini, kita bisa meningkatkan lagi potensi dari kampung Batik Betungan seperti misalnya contoh nih, ada di Cirebon, ada di Pekalongan. Jadi kalau di sana, suatu kampung batik itu menjadi salah satu tujuan wisata. Jadi dibentuk setiap rumah, dia bisa ada outletnya juga, contoh-contoh batik, ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi pengunjung itu benar-benar berwisata di kampung batik itu dari rumah ke rumah melihat proses batik. Jadi bisa saja kalau misalnya nanti ada peluang ya Bu ya, kita bisa mengembangkan kampung batik Betungan ini menjadi seperti itu. Sehingga nanti wisatawan itu kalau ke Bengkulu, salah satu tujuan wisatanya adalah kampung batik Betungan. Sementara itu dengan kunjungan Destita membuat para pengrajin semakin bersemangat. Pengrajin yang merupakan kalangan ibu rumah tangga berharap dengan membatik dapat ikut membantu menubuhkan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keunjungan ini kami sangat semangat untuk menjadikan betungan ini sebagai ikon bengkulu tempat membatik ini. Jadi kami semoga ke depannya perajin-perajin di betungan ini bertambah dan perajin batik di sini mempunyai penghasilan yang luar biasa untuk ibu-ibu apalagi seperti kami kan ibu-ibu rumah tangga jadi bisa menambah uang dapur lah. Ferdi Duyansyah, RBTV, Pelaporken.